Pemberantasan perjudian di wilayah Sidoarjo, Jawa Timur terus dilakukan Polresta Sidoarjo dan jajaran di beberapa wilayah. 6 tersangka yang terbukti melakukan judi online juga ikut diamankan, yaitu PW, MA, MS, MR, MRH, dan GS. Kapolresta Sidoarjo mengatakan masing-masing tersangka telah melakukan perjudian secara online dengan menerima uang titipan dan nomor judi dari para penombong. Penindakan Polresta Sidoarjo terhadap perjudian dilakukan tanpa pandang bulu, karena perjudian merupakan penyakit masyarakat yang meresahkan. Untuk itu masyarakat juga diimbau tidak takut melapor kepada polisi apabila di sekitarnya ditemukan praktik perjudian maupun tindakan kriminal lainnya. Kepada 6 tersangka yang diamankan digenakan pasal 303 ayat 1 KUHP atau pasal 45 ayat 2 jumto pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Pumas Polresta Sidoarjo melaporkan untuk Polri TV.